selamat menikmati barang siapa yang berpuasa di bulan suci ramadhan dengan niat iman dan ikhlas Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu baru puasa tapi bagaimana kalau pidana pidana itu berkaitan dengan orang lain cara bertobatnya selain yang empat ini minta maaf sama yang bersangkutan jadi jangan lagi berkata saya tidak salah biarkan pengadilan yang membuktikan salah tidaknya maka minta maaf caranya minta maaf kalau kau tidak bisa keluar telpon telpon tidak bisa telpon dia karena dia menolak telponmu utus keluargamu datang satu kali dia tidak maafkan maka datang kedua kali begitu syariatnya caranya anur agama sudah dua kali minta maaf tidak dimaafkan datang ketiga kalinya masih tidak dimaafkan tawakkal ilallah yang tidak memaafkan kamu nanti dia berurusan dengan Allah minta maaf yang kedua kalau berkaitan barang kembalikan barangnya orang tadi yang ambil motor kembalikan motornya orang kalau tidak bisa kembalikan motornya orang sampaikan pak saya janji motor yang saya ambil sudah saya jual tapi kalau saya keluar saya akan kembalikan dengan cara saya ternyata belum keluar sudah ajal menjemput Allah telah memaklumi dan memaafkanmu kenapa kau sudah berikhtiar mengembalikannya cuma kondisimu darurat yang dalam penjarak sehingga kau tidak bisa lakukan Allah mengampuni jadi yang susah kalau ambil uang negara itu susah itu kenapa? karena harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana caranya? gampang pidato bikin minta muat di medsos kepada seluruh rakyat Indonesia saya menyatakan hilap atas dosa dan kesalahan dan saya berjanji akan mengembalikan semua aset negara yang saya ambil baru sah kalau dia minta maaf bertobat tapi aset negara tetap diambil tobatnya tidak dikembalikan dan nanti barang yang pernah diambil itu disuruh pikul jadi kalau ada orang korupsi ngambil rumah itu disuruh pikul nanti itu dia bilang orang mana bisa dipikul Allah berikan kemampuan untuk memikulnya maka saudara kalau ada kasus seperti itu disini bertobat supaya diterima tobatnya kembalikan barang negara apa masalahnya? kawin lagi tidak ada apa caleg? caleg DPRD? oh ini yang ini yang bongkar jalan? iya mas berarti sampian banyak fans disini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya pernah punya hutang sama teman waktu itu beliau di kebetulan dia sudah meninggal dan saya ada komunikasi sama istrinya saya waktu masih di luar dan istrinya bilang kawan saya gak bakal maafin saya sama atas hutang-hutangnya itu ya sampian gak bisa bayar hutang waktu itu ya waktu itu nah sekarang kalau sampian keluar dan ada rejeki wajib bayar kalau yang punya uang sudah tidak ketemu cari ahli warisnya anaknya istrinya kalaupun tidak ketemu orang yang kita ambil duitnya itu maka jumlah hutangnya misalnya hutang kita 10 juta 10 juta itu wakafkan di lembaga wakaf misalnya datang di lembaga amil zakat ya mas ya masalah apa disini masuk narkoba sudah tawad kan insyaallah ya berapa tahunan jaman 7 tahun 3 bulan 7 tahun aja mas umur berapa 43 oh masih muda keluar nanti 50 kalau ditinggal istri boleh kawin lagi sudah meninggal ah ya Allah sayang Allah sayang istrinya sehingga Allah tidak mau perlihatkan istri sampean masuk penjara ya selalu bersangka baik selama kau di dalam penjara ini selalu sangka baik insyaallah tenang hatimu biar kau di dalam penjara kalau hatimu merdeka kamu orang merdeka tapi biar di luar hatimu banyak sangka buruk sengsara perasaanmu ya mas insyaallah ada lagi ada lagi tidak ada masalah dengan petugas penjara ini ibu-ibu tidak ada masalahnya ibu tidak ada alhamdulillah masalah ya mana tidak ada itu silahkan ya ya kalau hasil uang narkoba dipakai untuk untuk orang tua itu gimana haram itu sama orang tuanya gimana haram tidak boleh yang kalau sudah terjadi dan sampian tidak tahu tawakalilah Allah serahkan kepada Allah tapi yang tersisa sekarang dari uang narkoba itu lepaskan masukkan lembaga amir sah ya oke jadi masuk sini narkoba juga berapa tahun berapa gram 200 200 gram oh iyalah ya sabar aja mas ya ada lagi cukup cukup ya oke kuis tidak ada kuis ya jadi bapak ibu adik-adik sekalian saudara-saudaraku kalau mau tenang dalam penjara jangan kau selalu berpikir kenapa saya disini kenapa begini kenapa begini coba adik-adik sekalian kalau sampian dipanggil karutan itu langsung kau lumpah tau siapa kalau perlu kau lagi makan kacang kau buat siapa iya kan padahal beliau ada mutasinya beliau ada pensiunnya tapi begitu takutnya kau sama karutan kenapa ketika Allah yang panggil kamu hayalalfala sini-sini-sini apa kau kata tunggu Tuhanmu kau suruh menunggu bagaimana hidupmu mau enak maka kalau kau mau enak hidupmu meskipun dalam penjara tunekan sholatmu apa susahnya sholat apa susahnya haji perlu uang ngantri puluhan tahu sakat perlu modal haji perlu modal puasa satu bulan kau lapar sholat yang penting ada kemauan saya tidak tahu bacaan ustaz kau datang berjamaah di masjid biar tidak ada kau baca Allahuakbar diam hanya bicara ketika amin diam lagi sah siapa yang wakili bacaannya imam apa lagi ustaz saya tidak bisa kena wuduk tayamum ini ada kementerian agama pasti sudah diajar kalian bagaimana tayamum ustaz tidak bisa berdiri duduk bagaimana cara sholat duduk coba lihat anggap saya lagi duduk anggap ini duduk ya Allahuakbar baca imam ruku ruku Allahuakbar kalau ruku kepala saja kau kasih goyang Allahuakbar kalau sujud bukan kepala goyang badanmu ikut kau goyangkan Allahuakbar sholat duduk tidak bisa sholat duduk sholat sholat baring bukan sholat tidur kalau tidur tidak sadar sholat baring bagaimana caranya sholat ini kiblat maka kepalamu di sini kakimu di sini sholat tangan masih bergerak mulut masih bergerak Allahuakbar bismillahirrahmanir assalamualaikum itu sholat pakai sholat baring tidak bisa juga sholat pakai isarat mana namanya sholat pakai isarat matamu saja kau kasih goyang-goyang Allahuakbar sholat Allah kau ketawa saya serius sini kau diajar kau ketawai kita ya tidak bisa juga sholat pakai isarat sholat dalam hati mata sudah tidak bergerak mulut sudah tidak berucap tangan sudah tidak bergerak dalam hati saja bayangkan lagi ruku baca doa ruku itu namanya sholat dalam hati masih tidak bisa ambil kain putih bungkus bawa di kubur apalah kialasan bunda sholat apa tidak ada kecuali malas coba bos kalau kau tidak haji masih islam tidak puasa masih islam tidak bayar sakat masih islam tapi tidak sholat kata imam sapi kalau dia mati jangan kau sholati jenazahnya nabi katakan kalau dia tidak sholat dia kafir kafir tidak berarti keluar kau dari islam islam kau takut tidak sholat kafir buka al-quran surah al-fad 29 muhammad al-rasulullah wa'l-labi nama aku asidda'u lal-kufar wa'amu bainahu tarahum rukaan sujada tanda umat muhammad kalau dia mengaku islam dia ruku dan suju sholat 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 selesai maka kalau mau tenang di dalam sini sabar perbaiki sholat kalau sholatmu baik kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau ya semua bapak saudara-saudara sekalian karena waktu yang sangat terbatas ini saja tausia kita mudah-mudahan ada manfaat saya berikrar kepada pak karutan insyaallah saya akan sering-sering datang ke sini termasuk ke rutan-rutan yang lain saya akan datang tapi kalau bisa pak karutan tidak usah semewah ini ini makan ongkos ada lagi tenda-tendanya merah-merah putihnya ada begininya ada AC-ACnya ini kan berat saya berusaha untuk tidak ada biaya dalam ceramah-ceramah seperti ini karena saya tahu rutan susah cari anggaran insyaallah kumpulkan saja sholat duhur ada ceramah kita ceramah 30-50 menit sudah tidak mesti ada acara-acara makan makam seperti ini kalau pun ada Alhamdulillah kalau tidak ada don't worry be happy terima kasih mudah-mudahan ada manfaat saya doakan kalian semua diberikan ketenangan jiwa Allah kabulkan doa-doanya Allah kuatkan keluarganya yang ada di luar bersikup wa nafsi bitakwallah selamat menikmati